yoi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rizky Hijau di video gua kali ini gua bakalan nge-review motor CRF 150L yang baru selesai gua kerjain nih ini dia mantep jiwa CRF 150L yang dekalnya itu 127 ya kan keren ini modifikasi supermoto spangnya juga udah diganti lampu depan diganti dan sparkboard belakang jadi udah bawaannya udah pake 3in1 jadi kalian semua misalkan biar tahu semuanya kita review satu-satu produknya motor CRF 150L ini yang udah dimodifikasi ini punya Bang Jaki ya kan kebetulan ini tim supermoto Goib juga supermoto Maris juga ini dia Bang Jaki Bang minjem motor ya lanjut man mantep komandan kita nih hehehe langsung aja kita review ikon tinggal nga spira nya guys Eee 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 Untuk bagian kaki-kakinya, ini kita lihat upside down-nya, banyak yang bilang upside down, dan sok depan ini masih bawaan pabrikan. Jadi wheelset-nya aja datang kemari, ke gue beret, masih bawaan 21-18, karena kan CRF 150L itu bawaan pabrikan itu pakai ban dual purpose, dan velg ring depannya 21, belakangnya 18. Ini datang ke gue beret, langsung dimodifikasi super moto, jadi untuk spek bagian depannya, ukuran bannya pakai ukuran 120x70, velgnya pakai ukuran 300, dan trommelnya pakai trommel Scarlett yang double two-tone. Dia ada warna merah sama hitam, terus untuk piringannya diganti pakai piringan diameter lebih lebar dari bawaan pabrikannya, ini ukuran 320, jadi kalian semua yang akan mau beli piringan ini, itu ready di gue beret, plus dapat bracket-nya juga, jadi kalian semua gak perlu bawa ke tukang bubut, dan ngakal-ngakalin, karena ini udah PNP, udah dapat bracket-nya. Ini piringan bawaan dari pabrikan Scarlett, warnanya itu gold, sayangnya piringan Scarlett ini cuma satu warna, kalau misalkan ada beberapa warna mungkin lebih menarik ya kan, misalkan ada warna hitam, merah, ataupun warna lainnya lah, kebanyakan sih ada yang suka nanyain mamang hijau, warnanya hitam, ataupun merah gitu, tapi warna gold juga keren, asal kita bisa paduin warnanya, jadi piringan ini dipaduin warna itu ke sok depannya, karena kan bawaan pabrik ke sok depannya itu warna gold, jadi sama dengan piringannya, untuk bannya ukuran 120 yang mamang tadi bilang, ini bawaan dari Maxis, yang tipenya itu extra max, untuk peleknya warnanya hitam, ini bawaan pabrikan dari Expedition, hasilnya begini, penampilan yang gini, kalau mamang bilang pakai ukuran 120 per 70, untuk bagian depannya, gambotnya dapat, dan dipakainya juga enak. depan sudah, dan kanan kirinya sudah, kita lanjut ke bagian belakang, jadi untuk bagian belakangnya, wheelsetnya sama mereknya dengan bagian depan, cuma beda ukurannya saja, jadi ukuran ban belakang ini pakai ukuran 140 per 70, bawaan dari Maxis, yang tipenya itu extra max. untuk jari-jarinya depan belakang, ini pakai warna krum, bawaan dari Scarlett, jadi kalau untuk jari-jari, bawaan dari Scarlett itu ada dua tipe, yang warnanya hitam, dan warnanya krum, yang warnanya hitam, biasanya itu setelannya ada yang warna gold juga, dan tromolnya sama, double bearing, tipe two-tone, bawaan dari Scarlett, yang warna itu merah hitam, jadi kalian semua, misalkan mau nge-set, wheelset super moto, pakai yang two-tone, bawaan dari Scarlett ini, PNP, nggak ada yang dirubah sama sekali, nggak ada yang digerindang, nggak ada yang diakal-akalin, pokoknya, oke lah, sekarang kalian semua mau beli, dan harganya juga masih, mamang bilang itu, nggak terlalu mahal ya, lemayan murah sih, 800 ribuan, untuk bagian gearnya ini udah diganti, ini gearnya itu bawaan dari pabrikan gemes, gemes itu GMS Racing, ini warnanya itu bronze, ukuran belakangnya gearnya pakai ukuran 46, dan depannya 13, kemarin juga banyak yang komen sama mamang hijau, emang pakai gear 520, itu gear depannya pakai 15, bisa nggak sih, jadi kalau pakai gear 520, itu gear depannya pakai 15, nggak bisa, karena dia udah, pakai 13-nya udah hampir mentok, dengan bagian crankcase mesinnya, apalagi pakai 15, takutnya rantainya itu ngebabuk, gear depannya, ukuran 13, dan belakangnya pakai ukuran 46, bawaan dari GMS Racing, nah kebetulan, untuk super moto daily, enaknya itu pakai gearnya ukuran 44, kebetulan bang jagi ini, pengen latihan willy-willy, makanya dikasihin gear ukuran 46, jadi kalau misalkan buat daily aja, nggak latihan freestyle, pakai ukurannya 44, juga udah cukup, napasnya panjang, untuk rantainya, bawaan dari GMS Racing juga, ini warnanya gold, jadi gear depannya, ukuran 13, belakangnya 46, warnanya bronze, dan rantai itu warnanya gold, untuk bagian kanan kirinya, motor ini, kayak bagian step dan peseleng gigi, pinjakan reme ini, masih bawaan, pabrikan, belum dirubah lah, nanti next bakalan dirubah, mungkin diganti pakai bawaan produk dari Scarlett, Expedition, ada banyak pilihannya, tergantung konernya, mau pakai merek apa, dan modelnya apa, cuman, ditambahin, untuk bagian kanan kirinya, pakai pelindung frame, kebanyakan kan, pelindung frame kayak gini kan, kebanyakan ada yang beberapa, dapat dari, dealer nya ada juga yang nggak dapat, nah kebetulan bang jagi ini nggak dapat, terus dia, ada tambahan juga, pelindung mesin, bagian bawah, enjing guard, jadi kalian semua misalkan mau beli, di gold gear, ready, dan bracket plat nomor, bagian plat nomor ini, dia ditaruh di bawah, bisa kan kalau bawaan pabrikan CRF 150L, itu bracket plat nomornya di bagian pala, karena kebanyakan, pada nggak suka, akhirnya pada beli bracket plat nomor, yang ditaruh di bagian bawah, yang di depan mesin, sebelum mamang tutup video ini, mamang mau ngasih tau, jadi ini ada bender, super moto marine, sehingga adventure, dia juga trabas juga, cuman ada super moto juga, ini yang punya, sahabat mamang namanya pak Miko, dia kebetulan, dia jual t-shirt dan hoodie, jadi kalian semua misalkan mau beli t-shirt dan hoodie nya, bisa langsung capek ke mamang hijau aja, jadi untuk t-shirt nya harganya 140, dan hoodie nya harganya 250, untuk bahannya sih, karena itu bawaan dari produk dari Rakeri, mamang pernah pakai, bawaan produk dari Rakeri itu, dan mamang juga punya hoodie nya super moto marine, dan teaser nya itu dipakainya adem, nggak gampang gerah lah, enak lah, saat kita teringetan pun, berasanya nyaman, nggak ada rasa-rasa gelisah, biasanya kalau misalkan kita pakai bahan baju yang kurang enak itu, dipakainya ya nggak enak, pokoknya nggak enak dah, oke videonya gitu aja, mudah-mudahan super moto, ceret 150L yang di modif super moto ini, bisa jadi relevansi kalian, dan contoh untuk kalian modif modifikasi, komen aja, kalian semua mau mamang bikin video apa lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya, selamat menikmati